Oke, judul-judul. Situ bagiannya. Pada zaman dahulu kala, tinggallah seorang perempuan kaya yang tinggal di desa yang kecil. Kaya apa? Terkaya. Kaya apa? Kaya. Oke, lanjut. Dia tinggal sendirian di rumah yang sangat besar. Dia sangat rakus atau pelit gitu. Jadi, masyarakat memanggilnya Bagenda Etienne. Wanita kaya yang rakus atau pelit. Aku adalah wanita terkaya di desa ini. Semua kekayaan ini adalah milikku. Gak ada yang bisa ngambil walaupun satu sen dariku. Aku punya ini sendirian. Atau menghasilkan ini sendirian. Jadi, kenapa aku harus berbagi sama orang lain? Itulah yang dia pikirkan. Dia gak peduli sama orang-orang di sekitarnya. Walaupun mereka sangat miskin dan kelaparan. Pada satu hari, ada wanita tua yang datang kepadanya dan meminta bantuan. Wanita itu berkata, Baginda Edith, tolonglah aku. Anakku belum... Eh, kok... Anakku belum makan selama ini. Kami kelaparan. Hey, wanita tua yang jelek. Pergi dariku. Menjauh dariku. Aku gak peduli sama kamu ataupun anakmu. About-aboutnya. Apa? About artinya apa? Tentang. About. Itu loh ada about. About. Iya, aku gak peduli tentang kamu ataupun anakmu. Arti lainnya about? Selain tentang? Enggak. Tanya temanmu. Tanya temanmu. Tanya temanmu. Tanya apa artinya apa? Tanya apa apa? Kalau talking about... Sekitar satu lagi apa? Tuh. Enggak tahu. Peng? Enggak tahu. Oh, abut. Ini dari mana? Ini dari mana? Asalnya mana? Asalnya mana? Asli Jogja. Oh, tapi enggak tahu. Enggak. Tanya-tanya ibumu ya? Iya, iya. Ini sampai mana ya? Oh, ini. Mau kamu... Kelaparan ataupun bahkan keparan itu bukan urusanku. Baginda Edith, material. Teriak Baginda Edith. Wanita tua itu tidak pergi dari pandangan Baginda Edith. Jadi Baginda Edith menyemprotkan air ke wanita tua itu. Terus wanita tua itu dan anaknya kebasahan. Baginda Edith sangat kejam. Dia bahkan tidak merasa menyesal sedikitpun ke wanita tua itu. Malah dia itu tambah marah. Jadi dia memaksa wanita tua itu untuk pergi dari halamannya. Iyuh, betapa bodohnya wanita itu. Emang dia pikir dia siapa? Terus jadi dia datang kepadaku untuk meminta bantuan. Beberapa hari kemudian, ada lelaki tua yang datang dengan tongkat. Yang berjalan dengan tongkat. Datang ke Baginda Edith dan meminta air. Baginda, please berikan aku... Eh, kok please sih? Tolong berikan aku air. Aku sangat keharusan. Kalau kamu tidak keberatan, aku akan mengambil airnya dari sumurmu. Tanya wanita... Eh, tanya lelaki tua itu. Hei, lelaki tua yang miskin. Aku tidak mau kamu mengambil airku. Setiap tetes airku itu hanya untukmu. Jadi tidak ada yang bisa mengambil air itu. Pergi. Kata Baginda Edith. Lelaki itu pergi. Dia menggunakan tongkatnya untuk berjalan. Dia berhenti di halaman Baginda Edith. Terus menaruh tongkatnya di tanah dan bateria. Baginda Edith, aku tidak mau... Eh, Baginda Edith, kalau kamu tidak mau penghilangan setetesmu dari airmu, sekarang aku akan beri kamu lebih air. Terus dia mengambil tongkatnya dari tanah dan airnya keluar. Terus menyembur ke udara dan menyapu seluruh desa. Dan berubah menjadi danau. Baginda Edith tenggelam bersama semua hartanya. Terus, masyarakat memanggil danau itu. Situ banget, eh.